Halo semua, selamat datang di saluran YouTube J-Coin. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah topik menarik yang sedang menjadi sorotan dalam dunia teknologi, yaitu Web3. Masa depan internet yang terdesentralisasi. Mari kita mulai. Web3 adalah solusi untuk beberapa kelemahan dalam model web tradisional yang kita kenal saat ini. Dalam model web tradisional, infrastruktur dan kontrol data dikuasai oleh pihak ketiga. Sementara pengguna memiliki sedikit kendali atas data pribadi mereka. Hal ini mendorong kebutuhan akan sistem yang lebih terdesentralisasi, aman, dan transparan. Munculnya teknologi blockchain, yang terkenal karena keamanan dan desentralisasi, memberikan fondasi yang kuat bagi perkembangan Web3. Dengan menggunakan blockchain, pengguna dapat melakukan transaksi langsung, memverifikasi keaslian data, serta menghindari perantara. Tidak hanya itu, kontrak pintar juga menjadi bagian penting dari Web3. Kontrak pintar memungkinkan pelaksanaan kontrak secara otomatis dan transparan, mengurangi keterlibatan pihak ketiga, dan meningkatkan efisiensi transaksi. Salah satu aspek penting dari Web3 adalah kepemilikan langsung. Dalam Web3, Anda memiliki kepemilikan langsung atas identitas, konten, dan aset digital Anda. Tidak ada perantara atau pihak ketiga yang mengendalikan data pribadi Anda. Ini adalah pergeseran yang signifikan dari era informasi internet ke era nilai-nilai internet. Web3 juga memperhatikan privasi dan kontrol data pribadi. Identitas digital yang aman dan berdaulat, menjadi fokus dalam Web3. Anda memiliki kendali penuh atas data pribadi Anda dan dapat memilih dengan siapa dan bagaimana data tersebut dibagikan. Selama beberapa tahun terakhir, banyak proyek Web3 yang bermunculan. Mereka mengeksplorasi potensi blockchain, kontrak pintar, dan teknologi desentralisasi di berbagai industri dan aplikasi. Visi Web3 adalah membangun web yang lebih terdesentralisasi, transparan, aman, dan memberikan pengguna kendali penuh atas data mereka. Dalam tahap awal pengembangan Web3 ini, jaringan seperti Ethereum menjadi tempat inovasi dan kreativitas berkembang. Beberapa tema utama dalam konsep Web3 meliputi pembayaran digital menggunakan mata uang kripto. Seperti Bitcoin dan Ethereum, kepemilikan langsung atas identitas, konten, aset, kebebasan digital dari perantara, aplikasi terbuka, transparan berbasis blockchain publik, distribusi kekuasaan dan agensi, serta kemampuan untuk membangun ekosistem yang bernilai. Web3 berusaha menciptakan aplikasi dan protokol yang tidak dikendalikan oleh entitas pusat. Keputusan dan kontrol didistribusikan di antara pengguna jaringan. Teknologi blockchain dan kontrak pintar menjadi komponen kunci dalam Web3. Blockchain memungkinkan pencatatan transaksi yang aman dan terverifikasi secara kriptografis, serta memastikan validitas dan integritas data. Kontrak pintar, di sisi lain, adalah protokol komputer yang mengeksekusi, memfasilitasi, memverifikasi, dan menegosiasikan kontrak secara otomatis, tanpa perlu perantara. Web3 juga menciptakan model ekonomi baru, di mana nilai dapat ditransfer langsung antar pengguna tanpa perantara. Cryptocurrency dan ekonomi token menjadi bagian integral dari model ini. Saat ini, kita berada di tahap awal pengembangan Web3. Jaringan seperti Ethereum, memungkinkan inovasi dan kreativitas berkembang dengan pesat. Berikut kesimpulan dari beberapa tema utama dalam konsep Web3. 1. Pembayaran digital melalui kriptokaransi. Web3 memungkinkan transaksi yang aman dan cepat, melalui penggunaan kriptokaransi seperti Bitcoin dan Ethereum. 2. Kepemilikan langsung atas identitas, konten, dan aset. Anda memiliki kontrol penuh atas data pribadi, konten yang Anda hasilkan, dan aset digital Anda sendiri. 3. Kebebasan digital dari perantara. Dalam Web3, perantara seperti ban dan perusahaan teknologi besar, tidak lagi memiliki kendali penuh atas data dan transaksi kita. 4. Aplikasi terbuka dan transparan di atas blockchain publik. Web3 memungkinkan pengembangan aplikasi yang terdesentralisasi, transparan dan aman, berbasis teknologi blockchain publik. 5. Distribusi kekuasaan dan hak pilihan. Web3 memberdayakan individu biasa, untuk membangun, memelihara, dan mengatur platform online, tanpa harus bergantung pada pihak ketiga. 6. Kemampuan untuk membangun ekosistem yang lebih berharga. Web3 memfasilitasi pengembangan aplikasi yang dapat saling berintegrasi, sehingga menciptakan ekosistem yang lebih kuat dan berharga, seperti menumpuk balok Lego. 7. Kesimpulan Web3 adalah konsep masa depan internet yang terdesentralisasi. Menggunakan blockchain dan kontrak pintar, Web3 memberikan kepemilikan langsung kepada pengguna atas identitas, konten, dan aset digital mereka. Hal ini mengubah cara pengguna mengontrol data pibadi mereka dan mendorong aplikasi terdesentralisasi, privasi, dan transfer nilai langsung antar pengguna. Web3 menawarkan masa depan internet yang lebih transparan, aman, dan memberikan pengguna kendali penuh, atas data mereka. Itulah sedikit gambaran tentang konsep Web3. Kita sekarang berada di awal perjalanan yang menarik ini, dan masa depan internet akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan Web3. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe saluran J-Coin agar tetap mendapatkan konten-konten menarik seputar teknologi dan inovasi. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.